era digital. Ya, khususnya di Jabodetabek, masyarakat bisa menikmati TV digital dengan gambar yang lebih tajam dan suara yang lebih jernih dan siaran TV digital indosier di frekuensi 24 UHF. 3, 2, 1, silahkan! Pemerintah akhirnya resmi menutup siaran televisi analog dan beralih ke siaran TV digital Rabu 2 November 2022 sejak pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum TV analog benar-benar mati, Kementerian Kominfo sudah mensosialisasikan segaligus menyiapkan peralihan TV analog ke digital yang sedianya menjangkau 21 kota kabupaten dengan total populasi 37,5 juta jiwa di Jabodetabek. SCTV, selamat malam! Selamat malam! Pihak Kominfo juga langsung berdialog secara interaktif dengan sejumlah stasiun televisi termasuk diantaranya dengan pihak stasiun TV indosier SCTV. Kami telah siapa? Melasarkan penduduk, 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 penduduk. Jaga penduduk, menteri. Mantap! Semoga dengan analog switch of malam ini SCTV semakin mampu dan semakin punya peluang yang lebih luas, lebih besar dalam menyajikan siaran lebih bervariasi. Sehingga kita bisa menjaga konvergensi penyiaran di Indonesia termasuk hidup perdampingan yang sehat bersama-sama dengan media-media baru yang juga mempunyai kemampuan melakukan siaran-siaran televisi. Selamat, terima kasih rekan-rekan SCTV. Terima kasih, Pak Pak. Sedikitnya 479 ribu set top box subsidi sudah tersalurkan ke rumah tangga miskin. Untuk industri televisi melalui proses digitalisasi ini untuk menjaga konvergensi usahanya, namun memberikan multiplier efek yang begitu besar terhadap perekonomian nasional kita. Penerimaan negara bukan pajak, sumbangsinya bagi PDP nasional, penciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru. Penghentian siaran analog di Jabodetabek juga akan mencakup sejumlah wilayah lain yang berdekatan seperti Karawang, Purwakarta, Subang, Serang, hingga Pandeglang. Migrasi ke TV digital ini akan memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat, karena masyarakat akan memperoleh kualitas penyiaran yang lebih baik di mana siaran digital akan menyajikan siaran televisi dengan kualitas audiovisual yang lebih baik seperti kualitas di layar lebar. Jumlah saluran televisi yang dapat diterima juga akan jauh lebih banyak lagi. Selain itu, migrasi siaran TV digital akan memacu pertumbuhan konten lokal dan mendorong keberagaman konten dari industri penyiaran dalam negeri. Kedepan kita semua berharap bahwa disruksi digital akan memberikan keuntungan besar untuk negara seperti negara akan mendapatkan pendapatan dari digital data dan melalui penataan spektrum frekuensi radio, kemudian pembukaan peluang baru dengan layanan baru di sektor penyiaran dan telekomunikasi, inovasi layanan baru berbasis data casting, mengembangkan industri konten nasional, dan mengatasi kesenjangan digital di berbagai wilayah Indonesia. Dalam penutupan siaran analog juga, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tim respon cepat penanganan bantuan STB. Posko respon cepat beroperasi tanggal 2 sampai 4 November jam 8, pagi sampai jam 7 malam. Jika ada kendala menikmati TV digital, tersedia layanan di nomor 159 atau chat WhatsApp di nomor 0811 820 2208. Masyarakat juga dapat mengakses siaran digital.cominfo.go.id. Ayo kita beralih ke TV digital dengan gambar lebih tajam dan suara lebih jernih. Dan siaran TV digital Indosiar berada di frekuensi 24 UHF. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!